kali ini yang digara kan cerah aku, gue barengan sama kak diktaaa gimana sih kameranya? iya ini semua oh iya sama ya? oh iya sama kak thank you loh sama-sama mau diundang kesini justru aku minta diundang kesini oh gitu? iya oh makin gila loh nanti cemua-cemua yang nonton makna yang aja kameranya semuanya, semuanya udah lama ga syuting gini oh udah lama ga syuting tapi kak dikta dirumah aja nih sama kak dikta dirumah-dirumah aja sama di eh boleh nyomong brand betul deh, belanja bulannya kak tuh ada sualayan favorit aku oh gitu jadi belanja, masak main sama jimbon semua tuh ada di betul oh kak help brand ambasadornya amin ya by the way kakak tau ga kalo kakak tuh di ngefanin sama banyak orang ga tau sumpah mereka pasti sukanya sama jimbon engga, sukanya sama kakak sumpah itu jimbon sebenernya terus speak aja tapi yang di posting kakak sih ini bun jimbon ini ob gembun kalau netizen ini tau tentang kak Dikta selain keunjuan kakak yang membuat cewek-cewek aku tidak unyo, aku tidak unyo kak, kalau project aku kebetulan karena pandemi ini jadi rekaman Dikta Project ada band aku sebelumnya terus masuk ada yang ngetah-ngetah langsung masuk gitu ya dia salam tadi saya jawab sopan banget sih ya ampun jadi rekaman album Dikta Project sudah selesai akhirnya karena ada sisi positif juga si corona ini, covid kalau tidak ada covid ini mungkin tidak akan rekaman karena si Dikta Project ini kan ada dari 2000 dari sebelum 2007 ya, 2056 lah dari 2012 itu kita setiap diinterview kenapa Dikta Project mau kayaknya tahun depan gitu sampai 2020 kan sekarang yaudah lah aku jadi banyak Dikta Project emang sih corona jadi memacu kita jadi produktif gak sih? betul betul kayak sometimes jadi kayak kok corona jadi kayak berlomba-lomba untuk produktif padahal sebenernya corona tuh kalau menurut aku kayak nyadarin orang eh lo tuh sebenernya bisa ini, ini, itu, ini, itu iya sih cuma cara kita terbiasa dengan gotong royong dan lain-lain jadinya kan yang biasanya aduh pengennya di video, udah lah dia bisa kali gitu aduh pengen ini, aduh meeting aja dia aja yang ngerjain tapi kalau kita sendiri ngerjain sebenernya kan bisa gitu bisa sih sebenernya iya sih aku juga di rumah jadi kayak banyak melakukan hal-hal yang tadinya kayak aduh malas banget gitu jadi kayak masak, terus tiba-tiba bikin project lagu tiba-tiba halu, lomci buku puisi jadi kayak oh iya mana? ini? ini belum yang barunya gak dipajang nih gimana sih? ini novel yang ini puisi aku tuh bucin gak? jadi kayak kok kamu bucin? boleh ya? boleh kita bahasinya? ya tolong boleh boleh tapi sekarang lagi gak ada gak ada yang dibucinin jadi berhalu ria aja sama drakor oh drakor suka drakor gak? gak tapi aku terakhir tuh nonton Reply oh Reply yang mana? Reply kan? yang 1988 yang 1988 itu bagus sih katanya? bagus tapi belum nonton aku waduh Zordon nih sorry sorry Power Ranger nih gue harus di rumah nih wah berubah jadi apa? Ranger Magetha oke jadi aku palingan cuma berhalu-halu ria aja di rumah dan palingan dengerin curhatan netizen dan seperti yang mau kita lakuin sekarang udah siap? udah siap? udah siap? kita dengerin ya halo Perli gue mau cerita tentang skinny love dimana dua orang sangat suka tapi gak disangkap kan belum apa-apa dia udah gak disangkap hahaha oke kita luas jadi gue mau cerita tentang skinny love dimana dua orang saling suka tapi gak bisa ungkapin oke dan akhirnya ya tidak terjadilah cinta mereka ya Allah udah? udah? udah udah tuh gue SMA beberapa tahun yang jauh lalu gue suka dengan seorang pria lalu gue tau dia juga suka sama gue tapi gak tau kenapa kita sama-sama mau ngungkapin perasaan kita sampai akhirnya di tahun-tahun terakhir gue yang menunjukkan perasaan gue ke dia tapi dia masih gak gak se obvious itu menunjukkan perasaan dia ke gue jadi ya sudah gue pikir ya sudah lah setelah perpisahan SMA sudah kelar semua udah gue mau pikirin lagi aja udah aja dan ternyata tahun ini gue udah pertemukan lagi sama dia di kantor yang sama CLP sesungguhnya gue kaget dia masih jomblo hmm dia cerita ke orang-orang kalau dia punya cinta jaman dulu yang belum pernah diungkapkan dan sampai sekarang itu yang bikin dia jomblo orang-orangnya siapa yang diungkapkan? gue gak mempede gue tersundul aja gue ngerasa itu gue jadi misalnya disini gue udah punya tunangan jadi udah punya tunangan ketemu cinta lama yang belum kelar itu baiklah gue sama tunangan gue memang udah berencana untuk menikah di tahun ini akhir ya iya dong udah tunangan suatu hari pria yang temen lama gue ini ngomong sama gue kayak gini lo yakin sama pria ini gue menyesal loh atas apa yang terjadi dulu tapi dia gak bilang dia suka sama gue dia cuma bilang gue menyesal gue melakukan itu sama lu mungkin yang gue tangkap disini dia menyesal karena dia gak menunjukkan perasaannya dia ke gue seperti dulu gue tunjukkan ke dia apa sih ini cowok gue gak danyakan untuk meninggalkan tunangan gue gue mau komit dengan pria gue gue mau keluar dari ini semua cuma gue pun berteman dengan baik akhirnya dengan si pria ini begitu pula tunangan gue juga jadi teman yang baik dengan pria ini cuma menurut gue cuma menurut gue gue harus gimana ya udah ya? belum, belum, belum sesungguhnya gue masih goyah jadinya hmmm, gue udah anju nikah ngomong begitu ke gue seharusnya gue gak ngelakuin itulah jaman dulu dia bilang itu kan ke gue ngelakuin apa itu? terus kayak gini? kayak gak ngusapin perasaan ya? merasa gue ada chance juga untuk balik tapi harusnya gue komit dengan pilihan gue aduh hmmm, apakah menurut lo pertemanan yang akhirnya sudah baik ini meskipun di belakang pertemanan menggul dengan pria itu masih ada bumbu-bumbu sedikit itu harus dilanjutkan atau memang gue harus putus hubungan aja sama orang ini meskipun sebagai teman pun enggak eh lo gimana? thank you ya udah dengerin curhat gue gimana tuh kak? menurut aku backstyle lagu tadi tuh hahaha siapa yang nyanyi siapa? lagu siapa tadi ya? bagus sih aku karena berikian aja kalo menurut aku sih ya nikah aja kalo indah tunangan seserahan mahal tau iya sih bener ya tapi dia mau nikah kenapa? kamu sempet gak sih? mau nikah gitu belum gak? belum sih cuma diomongin doang lewat chat kok di makanya aku ngomongin nikah kok lewat chat aneh ya cowok-cowok itu hahaha hahaha tapi kalo misalnya lo diomong tunangan masih suka sama cowok lain gimana? kalo kata orang zaman dulu itu adalah godahan sebelum nikah iya kan bener? oh gitu ya makanya aku belum nikah-nikah karena aku digodain hahaha hahaha oh gak tau belum nikah karena gak gak digodain karena aku 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 belum nikah-nikah karena memang belum ada calon ya kan terus oh ini sekalian promo ya apa? sekalian promo ke cewek-cewek kayak belum ada calon ya gitu cewek-cewek cewek-cewek yang nonton aku tuh gini boleh maas ini aja hahaha jadi si eee eee eh jangan eh jangan oh bener-bener oh bener-bener sorry 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 sebenernya dia tuh eee si cowok yang zaman dulu tuh hmm ini aja kayak kayak kita lagi makan eee rendang terus ada Neng Lado oh iya sih ngijip dia tapi kalo kita makan Neng Lado si rendang ini rusak rasanya dong iya iya bener oh oke iya kan analogi yang nyambung bagus banget tapi kalo kita brave enough atau kita lumayan adventurous ya campur aja siapa tau jadi rasa baru gitu iya bener iya bener 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 jadi solusinya apa lagi jadi tadinya kan cuman ada karyanya pasal tau ada lain-lain iya banyak karena masuk 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 lagi ya menurut menurut apa sih menurut apa sih tunangan aja nikah aja atau gini kalo memang godaannya terlalu besar ya cobain aja dulu gitu oh nice daripada nanti udah nikah terus penasaran bener terus misalnya ngomongnya aku udah mau nikah gitu aku gak bisa aku sama cowok aku gitu pas udah nikah cowok kok gitu ya harusnya gue terus ketemu lagi terus ketemu eh so asik so asik malah jadi apa-apa malah dosa iya sih dosanya di awal aja mendingan iya bener jadi pas nikah udah iya pas nikah pas udah komin jadi pilihnya kan jadi opsionnya jadi banyak gitu jadi oh yaudah gue nikah sama orang ini kalo gak nyobain ntar gue nyesel jadi nyobain dulu jadi mendingan oh kalo kasusnya kayak gini ya kalo dari dari cara dia ngomong itu ngarahin kita gue tuh kupingin sebenernya iya kayaknya kayaknya gue tuh udah tumangan gitu seserahannya mobil mobil sama terus pilihan ada dua itu pilihan apa namanya godahan sebelum nikah atau penasaran gitu aja kalo orang baru mungkin godahan ya tapi kalo penasaran sih kayaknya orang lama itu penasaran kayaknya penasaran sih kayaknya sih mendingan iya emang bener coba aja kalo dulu kuprili gimana kalo saya ada di posisi itu ya iya kalo ada di posisi itu ya kalo menurut aku kalo penasaran ya dikulik dulu perasaan dia sih sebenernya dia penasaran sayang atau gimana gitu terus dia sayang gak sama tunangannya soalnya kalo dia sayang sama tunangannya kayaknya gak akan tergoda sama cinta-cinta lama gak sih apalagi cinta-cinta yang tapi namanya godaan sih emang suka ini aja kali ya makin kita dilarang makin kayaknya gitu emang suka adrenalin rush gitu kak ya gitu dia gitu kayak cfc libra yang suka tantangan gitu aduh mistrik catet ya mistrik ini emang kalo Capricorn gak suka tantangan ya aku gak tau zodiac-zodiacan gitu ah gitu gak tau ya tapi setelah apa Capricorn itu orangnya teguh oh apa itu tau ya iya sorry 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 jadi kalo kakak di posisi dia kakak coba aja dulu ya aku gak tergantung kalo aku sama tunangan aku itu tunangannya dan nikahnya karena aku itu udah lama pacaran nih yaudah deh yuk gitu nah itu baru tuh makanya aku gak setuju bukan gak setuju aku udah switch mindset emang bener ternyata pacaran tuh gak pengen lama-lama gak usah pacaran tuh nanti aja bukan berarti ini versi lainnya dari apa namanya yang kalo langsung ketemu tuh taruh aruf taruh cuman kalo taruh kan beneran yang burung ketemu langsung nikah gitu iya gitu kalo aku sih ya gak usah apa-amalah gitu kalo memang oke nih orang kan pasti ada kliknya dong iya 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 pasti sih oke nih cowok nih ha? cowok halo prilis iya bahagia aja bisa apa ya bisa punya pacar juga gitu tapi saat ini gue ngerasa bodoh banget ngerasa hamba lah gue udah yang ngerasa gue yang suami ini baik kan bayangin gue dengan baik ha? di suatu sisi gue udah terlalu jauh sama pacar-pacar gue yang gak mungkin juga gue nikahin mereka dua pacar gue udah terp kalau cowok kalo pacarnya banyak gak habis tuh gaji satu mas Ria tuh udah agama lo apa? Ria Ria satu dia udah dia pacarnya dua kedua pacarnya dua aja udah dosa iya 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 menurut Mbak Pridu gimana? awal dulunya ini ini berat nih ini terlalu jauh tuh maksudnya gimana terlalu jauh tuh mungkin udah lama terlalu jauh oh gak maksudnya petualan apa yang sudah di iya kan mungkin 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 sudah dibawa ke depan rumah sendiri itu dudukan iya dudukan banget parah iya siapa tau ya kan iya gak tau ya sejauh apa kita gak tau cuma gimana ya kalo pacaran udah jauh tapi ada istri kan tetep jauhan istrinya iya lah tetep jauhan sama istrinya pasti udah punya anak dua iya lah tergantung banget hidupnya ke gue oh tergantung banget hidupnya ke gue pokoknya semua gue biayain oh Patrick tapi gue mampu juga gak tau mas gini mas kalo mau cerita har gini kita bayar listrik yang udah naik aja empot-empotan gitu ini makner bisa membiayai semua pacar empotan gitu hahaha bahasa gue kenapa sih hahaha mau nanya semua tuh gak gini apa namanya iya gue nanya balik lagi ke kehidupan normal gimana gue bisa setia sama istri gue gimana gue bisa setia sama istri gue gimana gue gilang banget ini hilang kok dua mas hahaha wah orang makan nasi padang udah bongkus hilang gue gimana caranya gue ngomong sama pacar gue pengen udahan oh oke itu sih yang bingung mereka sih udah bilang sayang mereka sih tapi gue gak bisa gini terus jadi gue mudah-mudahan dapet pencerahan dari Rili masih ada satu lagi loh ini enggak itu dulu aja dulu oke ini menarik sekali nih mas Ria ini mas Ria ini ya gak dia sih sebenernya dia pede iya tadi istri satu pacar dua terus dua-duanya udah tergantung sama dia dan dia mampu dia mampu terus terus gimana ya gajinya kayaknya sekitar 57 saat per bulan kayaknya nih kurang kurang ya itu lebih banyak kok sih dari intonasi dan kerendahan suara low vokal dan gue mampu terus kayaknya itu emang tebel sih iya kayaknya yang udah jamnya biasanya kalo yang agak tinggi tuh kayak gue nih suaranya nih insecure nih kayaknya sih mampu ya hahaha itu kayaknya gaya gitu gaya gitu aduh 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 itu kan kalo misalnya misalnya kita jalan nih nah lu udah duit ya abis hahaha tapi kalo eh gue gak udah biar gue juga sambil oh ya bener-bener ini emang tajir nih orangnya ih gila ilmu baru gue kalau low vokal boleh hebat lu mas iya kalau low vokal berarti beneran ada jadi gue korang nanya temen-temen gue eh lu bayarin dulu ya hah kalo di gitu berarti gak ada kok tapi gue harus katain dulu kalo dia makin tinggi tuh berarti iya kalo yang dia kayak bayarin dulu ya tenang gimana caranya dia bilang kedua pacaran untuk udahan ya aku bilang aku akhir-akhir ini suka kepikiran anak-anak deh gitu anak-anak tuh pasti oh iya iya aku ceritanya jawab ya aku ceritanya pacaran oke 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 aku kepikiran anak-anak deh eh dia waktu itu ngomong anak-anak tuh ngomong apa aku sayang gak sama mamah gitu terus aku ngomong kepikiran terus kamu sayang gak sama istri kamu dimana ya sayang lah kalo kamu sayang kenapa kamu sama amu ya kan aku bisa sayang sama kamu aku juga gak tau lah kalo kamu sayang sama istri kamu pasti bisa sih sayang sama aku juga kan aku gak bisa pilih aku gak tau aku gak ngerti ya terus kamu maunya apa kok kamu jadi nyolot gitu sih iya sih kan gue jadi bener kan iya iya kok lo jadi nyolot gitu sih ya nyolot lah selama ini aku sabar nahan batin ngeliat kamu sama anak-anak kamu kamu kan tau kamu kan tau posisi aku gimana aku kan selama ini aku udah bersikap balik terus kamu nyolot katanya kamu ngerti aku gak bisa nih iya aku ngerti tapi kan aku juga butuh kepastian kamu jadinya mau ceraiin istri kamu atau engga kayaknya aku abis diri aku aja deh lah aku gak bisa ngawal kamu langsung iya yaudah aku terima yaudah aku mau memaluminnya sama kamu nah itu kan jadinya gak habis-habis yaudah aku terima tapi aku mau satu malem aja sama kamu abis itu aku gak akan hubungin kamu kamu boleh block aku aku gak akan ganggu-ganggu kamu lagi selalu kayak gini selalu kayak gini dimana maunya lah aku gak siap sih siap doang oh iya ya gimana yaudah aku abis ini gak akan ganggu-ganggu kamu lagi kamu terserah mau sama istri kamu sama anak kamu lagi tapi aku pengen satu malem doang sama kamu emang gak boleh aku cuma minta satu malem loh abis itu kamu terserah sama istri kamu boleh boleh eh boleh terus itu lagi diskon eh tapi aku mana aja deh beneran cowok itu emang pride-nya kalo dia bisa bayar-bayarin cewek gitu-gitu ya maksudnya cowok itu butuh pengakuan dia mampu gitu ya perlu iya gak sih kalo aku? aku enggak soalnya kayak aku sebagai cewek tuh suka kayak gak enak gitu misalnya nih eh gue aja yang bayar makan nah kalo itu itu kan lebih ke manner kan lebih ke apa sih kayak raturan yang tidak tertulis gitu maksudnya kalo makan ya memang cowok harus bayar tapi kalo caranya mau bayar ya gak apa-apa tersinggung gak cowoknya tergantung cara ngomongnya kalo misalnya gini kita lagi makan ada biar biar aku aja terus kalo ngomong gapaan sih gue udah bisa tapi biar sih tersinggung cowoknya tapi kalo udah kita dulu aja apaan sih oh enggak aku gak gitu sih cara ngomongnya cara ngomongin aku aja deh gantian kan tadi udah kan baru pertama kali aku gitu kalo pertama kali kapan gantiannya baru-baru pertama kali oh maksudnya ceritanya kan sebelum itu nonton dulu atau apa itu atau gak yaudah gantian nanti selanjutnya kamu gitu oh iya biasanya gitu tapi sebenernya kamu tetep-tetep aku yang bayar karena aku gak pernah diajarin buat seperti itu maksudnya itu kan itu sebenernya ajaran orang tua kan kalau sama cewek gak boleh kurang ajar kalau orang pulang misalnya ada tamu pulang dari rumah pulang dari rumah kita tamunya pergi dulu baru kita masuk rumah misalnya atau ya kayak gitu-gitu itu kan sebenernya ajaran orang tua tapi kalo yang kayak beli-beliin cewek gitu-gitu emang ke pride ya? nah kalo itu tuh kayaknya bukan ke pride ya itu satu pride fetish juga bisa iya dong main lo gua beliin bicara gini mobil lo mobil lo ya kan udah terus dia jadi kayak ngerasa dia punya kuasa buat ngapa-ngapain selanjutnya gitu jadi bisa jadi ini mungkin ya kita gak tau kita gak tau gue gak susun juga karena suaranya berat takut gue serem tapi ada beberapa temen gue yang kayak gitu memang gitu yang seneng-seneng kaburin iya kayaknya sama caranya tuh gampang banget aja gitu kok gak pernah nemu yang gitu ya? apa? kok gue gak pernah nemu yang gitu ya? baru cerita tadi di bawah iya kan? saksi-saksi tapi gak beneran dikasih kok gak beneran dikasih? enggak uuh kayak Mindy Sims Mindy Sims aja bareng gitu enggak soalnya karena aku yang kayak apaan sih ya? sosok jual mau tapi kok dikasih beneran enggak gila pernah gak dikasih tiba-tiba ada kiriman pasel gitu isinya dolar pernah dikasih tas oh iya terima balikin mau balikin gak udah terlanjur beli gak ada yang pake juga terus jadi gimana yaudah simpen aja simpen tapi ya gak pernah dipake udah sekarang jual kan? gini gak mungkin 90% temen-temen cek aku yang berani kasih bareng sama mantannya yang dibilang aku gak pasti dijual tapi gak apa-apa juga soalnya dijual tuh bukan karena kita mau manfaatkan itu barang mahal terus kita jual ya kalau aku tipe yang gak bisa nyimpen barang dari masa lalu aku gak bisa sih karena bahaya listrik ah enggak karena kayak setiap pake tasnya pasti inget kenangannya gitu terus setiap ngeliat tasnya ya ampun dari dia gitu males terus kayak takut aja nanti ketemu di jalan terus dia ngeliat iya usah dipake kado dari gue gitu jadi mendingan aku sudahi saja gitu jadi gak ada bareng-bareng mantan kalau kakak nyimpen gak bareng-bareng mantan? bareng mantan apa ya? gaya gak pernah dikasih lagi hahaha aku emang gak suka dikasih baru kan? oh iya gak suka dikasih baru kan? tapi kalau dia randomly kasih? buat kamu gitu nah terakhir sih misalnya nih sama yang terakhir dulu siapa? apa? siapa? hahaha langsung gua pulih siapa? yang terakhir tuh dia gak tinggal disini sih sekarang bilang anggap aja namanya Mawar Mawar lu terlupa Mawar tuh kayak Kang Bami Mawar kan? ya pokoknya dia terakhir aku tuh karena aku sukanya tuh aneh-aneh gitu misalnya bukan ball dance ya oh oke misalnya aku suka oh jadi gak suka ball dance? apa? akunya gak bisa gak bisa ntar nyakut lacer oh iya bener legend cowok jangan sih misalnya aku dulu bukan dulu aku seneng buat craft oke dikasih tuh gadgetnya yang buat kayu gitu aku lebih kasih itu sih gitu aku suka gitar tapi gak pernah juga kan efek gitar tapi yang kesih itu bukan yang aku beli kamu sepatu lu gak gak mau sih tapi kalo dikasih random beli aku gak seng pengen-pengen aja gitu mau dong pasti apa dulu tergantung barangnya apapun kayak sepatuka topika gitu belum pernah tapi tapi gak mungkin nolak dong tapi belum pernah aku gak tau apa sih apa sih apa sih apa sih apa sih apa sih aku tuh lebih seneng gak juga sih tapi misalnya kita keluar negeri gitu tapi juga ulang tahun juga jarang demi apa sumpah apa gue yang terlalu royal ya hahaha kok gue kayaknya ngasih nyati mulu hahaha hahaha mantan yang beli siapa sih iya hahaha jangan kan mantan masih deket aja aku beli-beliin jangan karena aku suka aku seneng misalnya nih aku ya ngerti-ngerti karena karena seneng liat orang yang ih kayaknya dia seneng kita seneng nih mungkin kita tipe ke orang yang seneng liat orang lain seneng iya aku gitu sama aku seneng aja beli-beli misalnya kayak iya lucu banget topinya kan gak mungkin aku pake tuh topi cowok kasih dia aja deh gitu iya mungkin aja tapi aku masih masih ya gapapalah iya gapapalah cuman karena kan suka ketemu cowok yang kalo ketemu cowoknya yang bener sih mungkin bener tuh maksudnya dalam arti tidak memanfaatkan gitu ya iya ah kamu apa-apa iya kalo misalnya topi gitu sih gapapapa iya iya kan ada yang minta beliin motor gitu mohon maaf iya 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 ada temen aku sendiri yang kayak begitu tuh ada cowoknya yang minta iya ada apa ya sesuatu yang yang pernah dia alamin sama dia dan dia suka aja gitu you know kalo ga sih ga ya ga tau dan itu didikan 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 orang tua juga sih oke udah selesai bang? udah selesai udah pengen lagi ya aku aja deh yang curhat off camp hahaha oke jadi itu tadi curhat yang udah di ini di kita dengerkan ya semoga nasihat-nasihat kita solusi-solusi kita semoga bisa diserap dengan baiknya walaupun kita juga banyak bercandanya karena kan kita pengen hefan aja sebenernya kita tuh mau biar mereka terhibur iya oke untuk menutupi video ini nyanyiin dong pak jangan nyanyi hahaha ya nyanyilah pantun iya nyanyiin aku aku ga bisa nyanyiin kamu kenapa? loh wih gila ya gila nih gila nih gila ga ada di kontrak dengan wajah tegrimeng ga ada nih oh ga ada ya? nyanyiin aku dong apa aku ga bisa yang itu loh ini beneran sumpah oke oke aku setiap disuruh nyanyi kalo ga di panggung itu pasti ga pernah aduh aku kan pengen coba di nyanyi yang ini loh tau kalo gue pengen nyanyi-nyanyi di aku ingin hahaha itu lagunya mas Shofie gapapa nanti aku baru-baru nanti iya gak dong ini pandemi banyak listrik aja udah ngomel ngomel hahaha hahaha oke nah tell me unto your babies where are the hurt we'll love together I'll follow you cause you're the reason that I breathe I'll follow you hallelujah I'm feeling with your love forever I'll promise you only cause I'll never let you go cause you are my everything eee aku kenapa ga nyomongin di sinetron gitu-gitu ehh hahah kira 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 guys belum selesai ternyata jangan lupa di like comment subscribe share ditonton sampe abisnya dicepetin ya bye bye Terima kasih.